Presiden Indonesia ke-7 berijasa palsu Andai ijasa palsu Presiden Joko Widodo bisa dibuktikan Maka prediksi yang terjadi adalah Pertama akan masuk dalam Guinness World of Records Sebagai sebuah kebohongan paling bersejarah di dunia Hampir 10 tahun Joko Widodo menjabat sebagai Presiden tanpa keaksahan persyaratan KPU tertipu dan penipu seperti biasa cuma bisa tersibu tanpa rasa mali Hal tersebut bisa dibuat patung The Liar of King atau Raja Pembohong Kedua, Presiden tidak sah berkonsekuensi hukum Tidak sahnya para menteri dan pejabat lain yang berbasis surat keputusan Presiden Begitu juga dengan semua aturan dan kebijakan yang telah diambil Presiden Joko Widodo Seluruhnya batal demi hukum Ketiga, ruang akademis menjadi tercemar Khususnya UGM Yang diam dan terkesan membiarkan polemik terjadi di masyarakat Lembaga yang memiliki otoritas untuk mempublikasikan atau mengklarifikasi Ternyata hanya bersikap abu-abu bagi tertekan oleh sebuah kekuatan besar UGM telah mempertaruhkan kejujuran akademisnya Keempat, segala kontrak dengan asing termasuk investasi IKN Kereta cepat Cina jaminan APBN Program OPOR Maupun hutang-hutang luar negeri Yang dilakukan Presiden ataupun Menterinya Menjadi masalah hukum dan politik Rakyat tidak akan mengakui adanya transaksi ilegal tersebut Selanjutnya, kelima Presiden Jokowi Dodo harus menghadap kemeja persidangan Atas gelip pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu Penipuan atau kebohongan Keonaran sudah dapat dipastikan terjadi Pasca terbongkarnya kepalsuan ijazah Jokowi Dodo tersebut Dengan gonjang-ganjing soal ijazah Akibat Jokowi tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya Baik perguruan tinggi maupun sekolah menengahnya Maka hal itu sudah dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan tercelang Artinya, DPR dan MPR sudah dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan hukum Untuk proses pemaksulan terhadap Presiden Jokowi Dodo Sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Kepastian palsu atau tidak Ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi Dodo Sebenarnya dapat dibuktikan di depan sidang Mahkamah Konstitusi Saat proses pemaksulan tersebut berjalan Pembuktian keaslian ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan terkait Bukanlah hal yang sulit Jika ada kemauan untuk melakukan pengusutan Jika ada kemauan untuk melakukan pengusutan tersebut berjalan